Intro Pertanyaan hal yang baik, kita sudah memulai Berdasarkan IPB dan Balik Banteng ini sudah lama kita lakukan Hari ini kita khusus bicara mengenai terkait dengan pertanian Korgon Zero Tadi Pak Rekor sudah menampaikan Pernambang punya kekuatan terkait dengan hasil-hasil riset Korgon Zero Meskipun tidak semua here IPB punya ekspertise terkait dari ini Ini kita mau sama-sama sehingga kita yang tadi Sampai yang tadi tiga Pak Rekor tadi Yang paling penting sebenarnya terkait dengan kerangka regulasi ini Yang memang belum Sementara baru kita pilihkan Pak Rekor ini Karena jangan sampai nanti ini sudah berkembang Kita belum menyiapkan atas regulasi terkait itu Terkait dengan implementasi dan sebagainya ini Tentunya adakan tim setelah ini Atau membicarakan detail ini Seperti apa yang IPB sudah menghasilkan apa Balik Banteng sudah menghasilkan apa Apa yang bisa dikerjasamakan Apa yang bisa diimplementasikan Jadi tidak semua harus mulai di riset Ada yang sudah tinggal implementasi Tinggal Kementerian Pertanian kan punya Semua cabang di seluruh dunia Kita punya penyulur Hasil-hasil yang di teman-teman dari IPB ini Bisa saya langsung kita implementasikan ke-8 Jadi tidak semua mulai dari nol Kita startnya dari yang sudah ada Jadi 4.0 itu pertama Ini perubahan mindset Perubahan paradigma Bahwa era sekarang itu Membutuhkan kemampuan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain Karena menghadapi uncertainty Menghadapi ketidakpastian Menghadapi kompleksitas Kemudian dari sisi teknologi Teknologi itu Apps itu kan platformnya yang satu bentuk Bentuk rangka implementasinya Tapi dari sisi teknologinya sendiri Itu kan tadi Artificial intelligence, robotics, drone, blockchain, dan sebagainya Yang manfaatnya sudah sangat besar sekali Untuk meningkatkan kesaturan petani kita Dan problemnya adalah Sekarang bagaimana kita mengatasi Petani-petani kita yang masih skalanya Menang ke bawah dengan teknologi magi ini Sehingga sekarang yang kita perlukan Tadi saya sampaikan Kerangka risetnya seperti apa Yang harus dikerjasamakan Antara IPB dengan Kementan Kedua Kerangka implementasinya seperti apa Kerangka regulasinya seperti apa Inilah 3 agenda yang Segera IPB akan men-support Kementan Menusun itu Supaya sama-sama ini Jadi riset juga IPB juga Para dosen juga akan menjadi guide Kerangka riset juga akan menjadi guideline Buat peneliti di IPB Agar peneliti di IPB juga Penelitinya dengan Kementan juga sinergi Salah melengkapi ya Salah minta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!